Halo Sobat X semua, kembali lagi bersama saya Galang di channel Mr. X Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi serial Dimana komunikasi serial memiliki dasar yaitu komunikasi data Mata kuliah semester lalu yang bahkan saya hampir tidak lulus karena mendapat nilai C Dan hari ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara data itu berlangsung pada sebuah komputer Atau bagaimana komunikasi serial yang terjadi antar komputer Dan juga interface kita Sekarang ada beberapa hal yang harus disiapkan Yang pertama, yaitu kayak biasa, kita harus buka cookbooknya Cookbook itu panduan kita untuk pembelajaran kali ini Jadi disini kita akan membahas tentang bug 4, serial communication Dimana seperti yang saya bilang tadi, serial communication adalah komunikasi serial yang terjadi Antara kita interface apa yang kita lihat pada layar monitor Dan juga yang terjadi pada komputer Dalam komunikasi data Yang dikenal komputer Hanya angka 1 dan 0 Tidak ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya Lalu bagaimana cara komputer bisa menampilkan interface huruf A sampai Z Kemudian angka lain Yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Dan disitu Akan sangat menarik ketika kamu bisa menguasai komunikasi data dahulu Baru kita bahas tentang serial communication Oke, tanpa membuang waktu Kita lanjut Nah, disini Ini teman-teman bisa lihat Show what you will see when you print variable using Arduino routine Tunjukkan apa yang akan kamu lihat ketika kamu mencetak variable menggunakan Arduino Di sini ada table 4.2 Yaitu output format using serial.print Seperti biasa Ketika kita sudah membuka Arduino Maka ini adalah tampilan awal dari Arduino tersebut Oke, kita coba untuk Mengkoding Arduino ini Yang pertama adalah Data tipe Data tipenya char Di sini kita ketikkan char Data Sama dengan A Ketik 2 Kemudian void setup Di sini Put your setup code here Jadi kita inputin code-nya di sini Oke, ketika kita sudah mengetikan serial.print Di sini kita diperintahkan untuk menginputkan print dalam kurung value Value adalah nilai Dan di sini Yang menjadi nilai adalah Huruf A Huruf A Dan yang menjadi Pacuan pada huruf A Adalah data Maka value yang harus ditulis di sini adalah data Oke Ketika sudah Void loop-nya kita kosongkan saja Kita cek list Di sini Kita tulis 4.1 Komunikasi Serial Oke, kita save aja Nah, ada Ini kesalahan Nah, di sini Saya lupa pengikutan bahwa Di setiap coding serial.bj ini Kita harus ada detik Titik koma Oke Kita check list Dan ketika sudah done Bisa kita sketch langsung Export compile banally seperti biasanya Oke, kita langsung buka isis Isis adalah proteus 7 Dan di sini kita bisa langsung masukkan coding-nya Dengan mengklik dua kali Arduino-nya Kemudian Pilih Di mana data kita tadi ditemukan Komunikasi serial Oke Nah, di sini tinggal kita run aja Dan hasilnya Adalah A Sama seperti yang di Pada tabel 4.2 Print value Karakter Sama dengan A Oke, kita stop aja Kita simpan lagi proteus-nya Kita lanjut yang kedua Adalah Print value Value Koma DEC Seperti ini Kita coba frame Tadi nilainya value adalah data Kemudian koma D E C Apa sih yang dimasuk dengan DEC? DEC adalah nilai decimal Dari suatu huruf yang kita tindukan Seperti A ini Oke Kita bisa langsung checklist Kemudian kita sketch Export Compile Diminary Seperti biasanya Dan ketika sudah done Kita bisa langsung buka IC Kemudian buka Post Kebuka data tempat Kita simpan tadi Ini komentar Saya lupa Untuk teman-teman Ketika tidak Mengganti Arduino-nya Maka bisa langsung Run Tanpa harus membuka datanya lagi Oke, di sini kita bisa langsung run Maka yang keluar adalah 65 Dimana 65 tadi Adalah value Dari print File DEC Ini bisa kita lihat lagi Nah, ini Virtual Terminalnya Dan di sini sama dengan print File DEC 65 Karakter A Oke Nah, menarik bukan? Jadi setiap huruf Itu milikinlah value Mulai dari A B C D Dan yang menariknya lagi Setiap huruf Bukan hanya dari Hurufnya saja Bukan dari A B, C, D Tapi juga dari Besar kecilnya Ini kita ganti A Kita checklist Kulit kita sketch Export compile binary Maka ketika kita jalankan Reprotew 7 Milai yang keluar Bukan lagi 65 Tapi 97 Berarti dalam Komputer Itu ada tingkatannya Antara huruf A besar Dan A kecil Jadi setiap kita Menginputkan kata Dalam Microsoft Word Misalnya Berarti ada data Banyak Data yang berupa Angka yang berjalan Namun Seperti kita ingat tadi Dalam pelajaran komunikasi data Komputer hanya mengenal Angka 1 dan 0 Lalu angka 1 dan 0 Didapat dari mana? Dari sini Dari Value Bin Bin itu adalah binar Oke, kita coba di sini Value A Kita ganti menjadi caprok Terus di sini Ganti bin Oke, kita checklist di sini Kita sketch Export compile binary Oke, begitu sukses Kita bisa buka Protel 7 Dan ketika buka Protel 7 Kita bisa langsung run Karena tidak merubah tempatnya Jadi run Nah, ini adalah Angka binar Dan seperti yang kita ingat Pada kode binar Pada kode binar Nah, ketika kita cocokkan Angka 1 di akhir 1 adalah 1 Lalu 1, 2, 3, 4, 5 5 angka 0 1, 2, 3, 4, 5 angka Kemudian 64 Ketika kita jumlahkan 64 ditambah 1 Hasilnya 65 Dan itu Menggambarkan Value Atau nilai Dari Desimal Huruf A Besar Dan di sini Berarti nilai A besar Ketika teman-teman Semua menulis di word Atau di manapun Yang berupa angka Maka Komputer akan membacanya Sebagai nilai binar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Ini menarik Berarti Setiap teman-teman Menuliskan satu angka Maka komputer akan membacanya Sebagai bilangan binar Yaitu 1, 0, 1, 0 Karena komputernya bisa membaca Dua angka 1 dan 0 Dia tidak mengenal huruf Dia tidak mengenal tanda baca Dan lainnya Oke kita buktikan lagi Sumpah-teman di sini kita ganti menjadi tanda tanya Dan kita checklist Kemudian sudah done Kita sketch Kita bisa export compiled binary Maka kita buka aces Ini kita stop dulu Terus kecaraan kembali Maka yang keluar adalah binar Angkanya Berarti Berarti Dalam setiap komputer Tanda baca Huruf Dan juga Angka Angka 2 sampai seterusnya Itu terbaca sebagai Angka binar 1 dan 0 Berarti Setiap huruf Setiap angka Dan setiap tanda baca Itu memiliki nilainya sendiri Memiliki value-nya Oke Di sini Dan hari ini Tugas saya adalah Membuktikan bahwasannya Hal tersebut Bisa tidak berlaku hanya untuk huruf A Di sini saya akan Mencoba Membuktikannya Dan menggantinya dengan huruf Z Di sini kita coba Z besar Sorry Nah di sini Z besar Kita coba dari awal Untuk data komunikasi Terus Di sini tertuliskan char data Kemudian Serial begin Print Value Tidak menggunakan bin Jadi di sini hanya menggunakan Datanya Oke kita checklist Kemudian kita sketch Kita export compile binary Dan ketika sudah done Kita bisa langsung buka Isisnya Kemudian Kita run di sini Maka yang terbaca adalah Z Seperti yang di sini Apapun yang terliskan dalam char Maka itu yang terbaca Karena Tugas print Print value Print value adalah Hanya Mencetak nilai Oke Kita lanjut Untuk pembuktian berikutnya Itu Print value Desimal Oke Kita coba di sini Kita ganti char data Char data Print data Coma Desimal Ketika desimal sudah diganti Maka tinggal Checklist saja di sini Ketika sudah done Maka sketch Export compile binary Dan ketika sudah done juga Kita bisa langsung buka Proteus 7 nya Di sini kita stop dulu Nah ketika tadi Kita tidak berubahnya Maka kita bisa langsung run Di sini Nah 90 Adalah nilai desimal Dari huruf Z Besar Berarti Ini tidak hanya bekerja Pada huruf A saja Tapi bekerja pada setiap huruf Dan juga tanda baca Oke kita coba stop Kita lanjut lagi Dan di sini kita sudah menggunakan Tadi Serial.print Kita coba Serial.write Atau Menulis Kita ganti di sini Write Write Kemudian di sini Ketika sudah write Kita masukkan value Value atau nilai Nilai di sini Seperti tadi kita bilang Nilainya sebagai data Dan ketika sudah Menulis data Tinggal kita check list Ketika kita sketch Kita export compile binary Seperti biasanya Kita buka ICS Nah ketika sudah buka ICS Tinggal kita run di sini Maka akan terbaca sebagai Z Sebagai hurufnya Oke berarti ini berhasil Kita coba kembali lagi Dan di sini Kita akan menjadi Mencari Nilai Mencetak Nilai Hexadesimal Kita coba di sini Kita coba Arduino di sini Komunikasi serial Kita ketikan Hexadesimal Di sini Print adalah Print Kemudian value Komah Hex Berapa sih nilai dari Hexadesimal dari Huruf Z Kita tinggal checklist aja Kita sketch Kita export compile Binary Kita kembali ke Proteus Di sini tinggal kita run aja Dan 5A Adalah nilai Hexadesimal Oke kita lanjut Kembali lagi Kita lanjut Kemudian selanjutnya Adalah Print Value Ok Ok adalah Ok di sini adalah Okta Oke kita coba di sini Kita coba Untuk print Kemudian Kemudian menuliskan Print Kemudian Value nya Kemudian di sini kita ganti Octal Oke Di sini kita checklist aja Kita sudah kita checklist Kita sketch Export compiled binary Seperti biasanya Dan ketika sudah done Kita kembali ke Proteus 7 Kemudian kita besaran Di sini Maka nilai Nilai octal Dari huruf Z Adalah 132 Oke Kita coba yang terakhir Yang terakhir adalah Print Value Binary Oke Kita coba di sini Seperti biasanya Kita print di sini Kemudian dituliskan Value Atau nilainya Kemudian di sini kita ganti Binary Oke Di sini bisa kita Checklist aja Kita sketch Kita export Compile Binary Kemudian kita bisa kembali Ke Proteus 7 Proteus 7 Kita bisa langsung run Di sini Dan hasilnya adalah 10 11 0 11 0 1 0 Dimana Ini merupakan Nilai dari 90 Kalau misalnya Ingin pembuktiannya Kita bisa lihat di sini Kita kembalikan dahulu Ini menjadi Desimal Desimal Kita checklist Kita sketch Kemudian Kita export Compile Binary Ketika sudah Kita kembali ke Proteus Di sini kita run Dan di sini nilainya Ada 90 Bisa kita catat Untuk path Value nya Adalah 90 Dan kembali lagi Ini kita bisa Stop aja Ini bisa kita ganti Ke Binary Kita checklist aja Kita sketch Kita export Compile Binary Kita kembali ke sini Oke Sorry Kita buka Di sini Oke Ini bisa kita run aja Dan di sini adalah 1 0 1 0 1 Kita Buktiin Di sini Oke Di sini Kita coba 1 0 Kemudian 1 1 0 Kemudian 1 0 Ketika jumlah Di sini 64 16 8 2 8 Tambah 2 10 10 26 26 Jadi 90 Berarti benar Ini terbukti Nilai desimal dari huruf Z Adalah 90 Kemudian nilai binar Dari huruf Z Adalah 1 0 1 1 0 1 0 Nah sampai sini Inilah Bagaimana cara Komputer Untuk membaca Setiap angka Setiap kata Setiap tanda baca Dari interface Yang dilihat oleh manusia Kita User Sebagai user Kita melihatnya sebagai huruf A B C D E F Namun sebagai komputer Mereka membaca sebagai angka binar Angka 1 dan 0 Karena pada dasarnya Komunikasi dalam komputer Hanya membaca angka 1 dan 0 Dan Saya juga bingung Ini adalah Mata kuliah Tersulit Semester lalu Yang bahkan Saya hampir tidak lulus Karena mendapat Nilai C Namun berkat ketidaklulusan itu Saya mengerti Bahwasannya Memang Setiap hal Itu tidak ada yang mudah Setiap hal Tidak ada yang simple Kamu bisa belajar Dari manapun Bahkan dari kegagalan Kamu bisa belajar Banyak hal Pesan saya Ketika kamu gagal Jangan pernah menyerah Kamu tidak pernah tahu Rencana Tuhan bagaimana Ketika kamu menyerah Dan kamu marah Pada keadaan Karena mendapat Sesuatu yang tidak kamu inginkan Maka sesuatu itu akan Terus kembali Sesama Intinya Untuk buat teman-teman Jangan pernah Berhenti belajar Terus belajar Walaupun kamu tidak suka Pelajarin saja Karena kamu tidak pernah tahu Kedepan Kamu akan ketemu lagi Dengan pelajaran tersebut Atau tidak Sekian mata kuliah hari ini Saya harap Teman-teman bisa belajar Beberapa hal Dari hal tersebut Dari pelajaran hari ini Dan mengambil Banyak Banyak pelajaran Dari hari ini Oke Saya Galang Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton